Hanna Hasanna lahir pada 1 September 1969. Kini ia dikenal sebagai salah satu tokoh wanita Indonesia yang sukses. Semasa perjalanan hidupnya sampai saat ini, sudah begitu banyak pengalaman yang ia jalani. Mulai dari yang baik ataupun yang sulit dan banyak cobaan. Banyak orang mengenal dia sebagai pejuang baru yang memiliki tekad kuat dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ia maju sebagai wanita tangguh yang berhati mulia pada barisan tokoh Gorontalo. Namun dibalik pengabdian dan ketangguhannya tersebut, tidak banyak orang yang tahu siapa sebenarnya Hanna Hasanna di tengah keluarganya. Bicara soal kehidupannya, wanita yang berprofesi sebagai politisi ini ternyata diketahui mampu menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga yang sempurna. Di tengah padatnya kerja dan mobilitasnya, Hanna tetap bisa mengeluarkan sosok sebagai peribagi anak dan suaminya. Di dalam rumah, ia tampil sebagai ibu yang mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Sekalipun, ia tidak pernah lupa juga berperan sebagai guru pada buah hatinya. Terbukti, kini semua anaknya telah tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sukses dan bahagia. Hanna itu orangnya baik, ramah, dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan. Baik anak-anak, baik tua maupun muda. Hanna orangnya tidak sombong. Dari dulu sampai sekarang mungkin teman-temannya pun merasakan dia tidak akan pernah sombong. Dia kalau sudah punya tekad harus berhasil. Ibu Hanna itu, kalau di rumah, dia senangnya mengatur. Tidak mau diatur. Itu. Ibu Hanna kalau di rumah, pamit. Jadi kalau dia tidak ada sekitian di rumah. Kini, tepat di hari Jumat ini, Hanna Hasanah genap berusia 48 tahun. Meskipun sudah berada di usia 48 tahun, namun tekad dan sikap berjuangnya seakan tak pernah pudar sedikitpun. Baik di pekerjaan ataupun di tengah keluarga. Ia mampu menjalankan profesinya sebagai seorang ibu dan seorang wanita tangguh. Senyuman Hanna pun tampaknya melekat kuat di hati para masyarakat. Siapa sangka kemuliaan hati dan peran ibu tersebut telah ia miliki sejak masih kecil. Sejumlah orang-orang terdekat yang mengenal Hanna sejak ia masih remaja pun mengakui semua hal itu. Bahwa ia adalah wanita yang berkepribadian baik, kuat, dan tidak pernah lupa akan kebaikan orang lain. Hanna masih kecilnya aktif, ceria seperti sekarang dia. Senang berorganisasi itu dari kecil. Setiap kegiatan sekolah atau di lingkungan rumah, karang taruna atau apa, dia yang ikut. Di antara sekeluarga, dialah yang paling aktif ke sana dan ke sini. Dia selalu menganggap semua orang itu baik. Itu kelemahan dia sebenarnya. Kalau masih kecil itu dia orangnya hobi yang aneh. Selalu yang menonjol pakai pakaiannya. Pokoknya yang menonjol dari yang lain. Hanna itu dulu rajin jualan, jualan tes, jualan apa saja yang menerkanan. Bertahun-tahun, keperibadian Hanna tampaknya tidak pernah berubah menjadi orang yang berhati mulia, serta telah berjuang sendiri sejak dulu. Sejumlah orang terdekat pun mengakui bahwa sejak masa kecilnya, ia sudah dikenal tangguh dan baik. Tapi bagaimanapun sosok Hanna Hasanah yang sebenarnya hanya diketahui oleh satu orang, baik dan buruknya sangat dikenal sejak Hanna masih balita hingga tumbuh besar sampai saat ini. Dan ia adalah ibu Nda tercinta. Manja, maunya moni juga, cengeng. Cengeng. Gimana tunda sosoknya Tante Hanna? Apulengnya telur. Apulengnya telur dari kecil. Telur 10 habis. Sering pergi-pergi gak? Kira-kira lebih. Perempuan yang selehat. Di hari spesial ini, sejumlah orang terkasih pun memberikan sebuah hadiah ucapan khusus bagi Hanna. Selamat ulang tahun Hanna. Selamat mencari. Selamat mencari. Selamat mencari. Selamat mencari. Selamat mencari. Ya adikku sayang, semoga berbahagia bersama keluarga, selalu sukses, selalu dalam keuntungan Allah, insya Allah kebahagiaan dan pelancaran dalam usaha apapun selalu punya hari. Semoga diberikan umur, rejeki, dan kehidupan yang berkah, bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Sehat walafiat. Semoga diberikan umur, rejeki, dan kehidupan yang berkah, bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Selamat ulang tahun Hanna. Semoga di hari spesial ini, segala doa dan impianmu akan terwujud kelam. Terima kasih telah menonton!